Assalamualaikum wr. wb Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lisvika Channel Di video kali ini kami akan kembali berbagi update dan informasi kepada teman-teman semua Terkait dengan saldo yang masuk di rekening KKS pagi hari ini Terpantau bantuan ini resmi dicairkan mulai pagi ini melalui Bank Himbara Bank Himbara apa saja yang mencairkan bantuan tunai di pagi hari ini Dan kita juga akan kembali berbagi update dan informasi kepada teman-teman semua Untuk pencairan bantuan PKH, BPNT dan bantuan yang paling banyak ditunggu Yaitu untuk pencairan bantuan BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 Jadi bagi teman-teman penerima bantuan sosial simak video ini sampai selesai Jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan teman-teman tidak salah paham Dalam menerima informasi yang akan kami berikan di video kali ini Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami Seperti pencairan bantuan sosial tunai dari pemerintah yang akan disalurkan Melalui Bank Himbara dan PT. POS Indonesia di tahun 2024 ini Untuk penerima bantuan sosial tunai dari pemerintah Pemerintah update terbaru di pagi hari ini sudah ada saldo yang akan ditransfer ke rekening teman-teman penerima manfaat Ini juga sudah resmi disampaikan oleh agen terkait untuk pencairan bantuan ini Karena saat ini sedang berlangsung pencairan di dua Bank Himbara ini Yaitu Bank BRI dan Bank BNI Nah untuk pencairan bantuan yang cair di hari ini Teman-teman sudah bisa mendatangi Bank Himbara pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore nanti Dan bantuan ini silakan teman-teman ambil dan teman-teman tarik tunai keseluruhan bantuan teman-teman Nah bantuan ini adalah bantuan program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar Info ini juga sudah disebarkan oleh sekolah kepada orang tua yang memiliki anak yang terdaftar menerima bantuan program Indonesia Pintar Dan teman-teman juga terdaftar di DTKS Maka teman-teman bisa mencairkan bantuan program Indonesia Pintar di hari ini Nah bantuan program Indonesia Pintar ini yang sudah diumumkan oleh sekolah untuk mengambil bantuan ini di Bank BRI ataupun Bank BNI Jangan lupa teman-teman untuk membawa buku simpanan pelajarnya Karena mencairkannya melalui teler Jadi teman-teman wajib membawa buku simpanan pelajar di hari ini Dan bagi teman-teman yang akan mengambil bantuan program PIP di hari ini Silakan teman-teman untuk tarik tunai keseluruhan bantuannya Dan teman-teman pergunakan untuk kebutuhan sekolah Apakah untuk membeli seragam sekolah, buku sekolah, ataupun tas sekolah Jadi pergunakanlah bantuan program PIP ini Nah bantuan PIP ini masih sama untuk pencairannya dengan tahun-tahun sebelumnya SD itu cair Rp450.000 SMP cairnya Rp750.000 Dan SMA cairnya Rp1.000.000 Nah untuk jenjang SD dan SMP Teman-teman bisa mencairkan melalui Bank BRI Sementara untuk SMA bisa mencairkan melalui Bank BNI Sementara khusus wilayah Aceh Seluruh pencairan semua jenjang SD, SMP, dan SMA ini akan dicairkan melalui Bank BSI Jadi itu dia bantuan yang resmi ditransfer hari ini Ke rekening teman-teman penerima manfaat Dan ini juga sudah ada surat edarannya dari kemarin Dari sekolah-sekolah Itu teman-teman bisa cek atau teman-teman yang belum cair Namun teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan PIP Teman-teman juga bisa konfirmasi ke sekolahnya Kira-kira sudah ada edaran untuk pencairan bantuan program PIP ini Jadi bagi teman-teman semua itu dia update-an informasi kita di hari ini Dan semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat Dan jangan lupa teman-teman share Nah kita juga akan kembali berbagi update-an BLT MRP Rp600.000 Bantuan ini memang banyak sekali teman-teman tunggu untuk pencairannya Namun hingga video ini kami publish itu belum ada Tanda-tanda BLT MRP ini akan dicairkan Ini sudah memasuki tanggal 25 April tahun 2024 Artinya 5 hari lagi kita sudah masuk bulan baru Tapi tanda-tanda pencairan BLT MRP Rp600.000 Belum juga dicairkan Padahal diinfokan sebelumnya cair di bulan April ini Apakah BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 Akan ditunda lagi untuk pencairannya Jadi bagi teman-teman semua kita tunggu saja update-an informasi resminya Dari pemerintah Dan semoga tidak ada penundaan lagi Walaupun di 5 hari terakhir ini tetap dicairkan Bantuan BLT mitigasi resiko pangan ini Oke teman-teman semoga informasi yang kami berikan bermanfaat Jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui informasi ini Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb